Kelab Matematika tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Di sini ada video kita yang ke 724 bersama Kelab Matematika Ini adalah pembahasan kita untuk soal nomor 21 sampai dengan soal nomor 25 Silahkan bergabung dengan kami di Kelab Matematika Go ASN Silahkan di klik di kolom deskripsi Kita sudah jelaskan semuanya bagaimana mengikuti kami Di soal nomor 21 Seperangkat kegiatan guru dengan mengikuti petunjuk atau cara yang telah dicontohkan Untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif merupakan pengelolaan A. Intimidasi B. Permisif C. Buku Masak D. Instruksional Atau E. Tingkah Laku Kita akan memberikan penjelasan mengenai ke 5 opsi jawaban ini Dimulai dari yang pertama adalah pengelolaan intimidasi Namanya saja sudah intimidasi Artinya guru menciptakan dan mempertahankan ketertiban kelas melalui intimidasi Kemudian pengelolaan yang permisif disini adalah Manajemen kelas untuk memaksimalkan kebebasan siswa Sementara itu untuk pengelolaan buku masak adalah seperangkat kegiatan guru Dengan mengikuti petunjuk atau cara yang telah dicontohkan untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif Ini sesuai yang ditanyakan di soal nomor 21 Pengelolaan instruksional Disini merupakan kegiatan guru untuk menciptakan suasana kelas yang efektif Melalui perencanaan pembelajaran yang bermutu dan dilaksanakan dengan baik Sementara untuk pengelolaan tingkah laku Ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh guru untuk mengembangkan Tingkah laku peserta didik yang diinginkan dengan mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan Atau tingkah laku yang negatif Kita kembali ke soal Berarti disini adalah seperangkat kegiatan guru dengan mengikuti petunjuk atau cara yang telah dicontohkan Untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif merupakan pengelolaan buku masak Pilihan jawaban yang C Selanjutnya di soal berikutnya nomor 22 Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang Sebagai seorang pendidik yang kreatif Sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan Sasaran didik Karakteristik media Waktu pengoperasian Biaya Ketersediaan Konteks penggunaan dan mutu teknis B. Sasaran didik Karakteristik media Waktu pengoperasian Tujuan Visi-visi sekolah Dan konteks penggunaan C. Tujuan Sasaran didik Karakteristik media Visi sekolah Dan konteks penggunaan D. Kultur sekolah Tujuan waktu pengoperasian dan karakteristik media Atau E. Tujuan penggunaan Harga media Kemudian besar kecilnya media Waktu penggunaan Kita akan bahas disini Mengenai Pertimbangan dalam memilih media Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran Yang harus diperhatikan adalah tujuan Kemudian sasarannya Bagaimana kah karakteristik media tersebut Kemudian waktu pengoperasian Biayanya Ketersediaan Konteks penggunaan Kemudian mutu teknis Jadi jelas jawabannya adalah Pilihan jawaban yang A Selanjutnya kita masuk di soal berikutnya Nomor 23 Bersama klub matematika Setiap materi pembelajaran Memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi Untuk memudahkan peserta didik memahami Materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi Guru sering memanfaatkan media pembelajaran Misalnya Media gambar atau tayangan video Yang berisi sistem peredaran darah Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar B. Membuat konkret konsep yang abstrak C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati Dengan mata telanjang D. Membawa objek yang berbahaya Atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar Atau E. Menghindari bahaya apabila menggunakan benda asli Oke Akan kita bahas disini Ada seorang guru yang ingin Memberikan pembelajaran Tentang sistem peredaran darah Disini menggunakan media gambar Atau menggunakan tayangan video Disini sesuai dengan fungsi media Yaitu Oke Ada beberapa Mengenai fungsi media Yang pertama Yaitu Menampilkan objek yang terlalu besar Misalnya disini Tentang pembahasan tentang candi Bisa juga pasar Ini gunung Ini bisa diwakili dengan ketersediaan Atau keberadaan media Fungsi yang kedua Yaitu Membuat benda yang konkret Konsepnya menjadi abstrak Misalnya tentang sistem peredaran darah Yang kita jelaskan di soal tadi Yang C Menampilkan objek yang tidak dapat diamati Dengan mata telanjang Misalnya Tata surya Kemudian organisme kecil Ini kita tidak bisa ya Yang D Membawa objek yang berbahaya Atau suka didapat di dalam lingkungan belajar Misalnya Pembelajaran tentang karnifora Atau hewan-hewan yang buas Jadi disini Untuk soal nomor 23 Berarti membuat Konkret konsep Yang abstrak Jadi abstrak yang Konsep yang abstrak itu Menjadi Konkret dengan keberadaan media gambar Atau tayangan video Lanjut di soal berikutnya Nomor 24 Seorang guru sedang bergoogling Atau membuka situs google Untuk mencari informasi Mengenai pembelajaran berbasis TIK Teknologi Informasi dan komunikasi Pengertian googling Dalam istilah internet tersebut adalah Program Mudah ini A. Mencari informasi B. Desktop Publishing C. Untuk menjelajahi laman D. Penciptaan laman Atau E. Berkirim pesan Mudah Disini cukup jelas ya Googling adalah sebuah aktivitas Yang dilakukan Orang untuk mencari data Atau mencari apapun Menggunakan search engine Google Atau lebih sederhananya Program untuk menjelajahi laman Pilihan jawaban yang C Lanjut di soal berikutnya Nomor 25 Penyampaian materi pelajaran Dapat diseragamkan Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik Proses pembelajaran juga menjadi lebih interaktif Efisiensi dalam waktu dan tenaga Bisa juga untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa Memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja Dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar Merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif Pernyataan di atas merupakan A. Manfaat media B. Manfaat evaluasi C. Manfaat metode D. Manfaat model Atau E. Manfaat pendekatan Ini lebih jelas di soal nomor 25 disini Yaitu tergolong dengan manfaat media Di antaranya disini penyampaian materi akan menjadi atau mudah diseragamkan Proses pembelajarannya akan lebih jelas Kemudian akan lebih menarik Kemudian menjadi pembelajarannya semakin interaktif Bisa menghemat waktu dan tenaga Juga bisa meningkatkan kualitas hasil belajar siswa Media juga dapat memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja Kemudian dapat menumbuhkan sikap positif terhadap materi dan proses belajar Yang terakhir merubah peran guru menjadi kealai yang lebih positif dan produktif Jadi jelas nomor 25 jawabannya adalah pilihan yang A Manfaat media Oke bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di klub matematika go ASN Bisa bergabung di bimbel-bimbel belajar kami ya Ada kontaknya kemudian linknya kita berikan di kolom deskripsi Untuk paket belajarnya ini ada sesi belajar interaktif Ada juga kita berikan mentor profesional dan pengalaman saya sendiri juga masuk sebagai mentornya Soal hots kita berikan juga tryout rutinnya ada kuis setiap pertemuan kemudian ada mini tryoutnya untuk setiap minggunya Untuk jadwalnya ini selain manajerial selasa sosio kemudian rabu teknis kamis TBS penelaran jumat wawancara Sabtunya mini tryout kemudian minggunya kita buat tryout dengan 150 soalnya Bimbingan dilaksanakan mulai saat Anda mendaftar sampai tes PTGK dimulai ya Untuk informasi pendaftaran bisa ke nomor saya ini Kemudian bisa juga di klik di kolom deskripsi juga kita lampirkan disini mengenai bagaimana cara untuk mengikuti bimbingan belajar bersama klub matematika go ASN Fasilitas tersebut hanya 200 ribu daftarkan diri Anda sekarang juga Oke demikian video dari kami klub matematika Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa like subscribe bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di klub matematika Tempat belajar yang mudah dan menyenangkan